Terima kasih telah menonton. Halo, kembali lagi bersama Mas Keren di Game Dying Light. Dan ini sekarang saya berada di sebuah shelter ya. Jadi ada di shelter di sini. Nah ini sebagai preview singkat. Jadi kemarin ceritanya di episode sebelumnya itu saya habis nyobain Bozak Horde DLC ya. Itu kalau DLC itu emang ternyata masih cukup sulit untuk saya lakukan. Karena kendalanya adalah skill. Jadi kendala saya untuk menyelesaikan challenge itu. Adalah skill untuk agility dan ultimate runner. Ini saya kayaknya penting juga. Ultimate runner. Oh ini nggak begitu sih. Bukan yang runner tapi yang ini. Over kalau nggak salah. Coba kita cek. Nah ini saya harus dapet dulu. Karena dengan passive skill ini kita bisa bertarung tanpa kecapean ya. Jadi you become the best fighter in the quarantine. You can fight without getting tired. Jadi kita nggak perlu ngatur nafas kayak gitu. Nah masalahnya di Bozak Horde DLC itu ada salah satu stage. Jadi ada kalau nggak salah di stage 14 atau 15. Saya lupa. Itu nanti bakal banyak zombie datang terus. Datang terus. Datang terus. Dan saya kecapean di situ. Jadi mati terus di situ ya. Oke. Jadi mungkin kapan-kapan akan saya coba lagi. Kalau saya udah level 24 ya. Untuk powernya. Sekarang baru 17. Ini saya tempat farming-farming juga. Oh iya ini kemarin bajunya. Gara-gara kita ke Bozak Horde DLC jadi ganti ya. Dan sekarang saya coba pakai baju ini nih. Jaket hitam putih. Meskipun sebenarnya game FPS juga gimana. Lihatnya ya. Ini nggak begitu kelihatan juga kan. Paling pas mukul gitu. Mungkin baru kelihatan tangannya doang. Oke. Jadi itu baju saya ganti. Kemudian apa lagi ya. Oh iya. Cerita utamanya ya. Cerita utamanya adalah kita udah selesai. Ngikutin apa yang di. Perintahkan oleh si Rais. Tapi ternyata Rais nggak. Sesuai perjanjian. Nggak ngasih kita. Anti-zin. Sesuai yang dijanjikan. Jadi. Janjinya ngasih 2 box. Tapi ternyata yang dikasih cuma 5. Dan ini kita harus segera kasih ke. Tower ya. Jadi belum kita kasih ke Tower nih. Nanti kita bakal ke Tower. Cuman teman-teman bisa lihat disini banyak banget. Ini ya. Misi side quest-side quest yang bermunculan nih. Kita harus ketemu sama orang-orang ini nanti. Jadi mungkin ini sambil jalan. Kita sambil ngobrol gitu ya. Dan karena posisi kita sekarang ada disini. Kita mungkin mulai dari ketemu Jafar ya disini. Deket banget sebelahan ini. Oke. Dan. Ini ada double barrel shotgun. Disini harganya 14 ribu. Mungkin saya akan beli. Karena duit saya juga udah banyak. 46 ribu. Kemudian juga gara-gara saya mencoba terus untuk DLC bozak hoarder. Itu saya dapet koin bozak DLC. Koin apa gitu bisa dituker sama senjata kuning. Jadi nanti kita bisa tukerin itu senjata. Jadi kalau masalah senjata udah gak ada masalah sama sekali. Oke. Ini shotgun saya beli aja. Harganya 14 ribu. Dan pelurunya jangan lupa. Rifle ammo udah full. Arrow gak usah. Nail hatchet gak usah ya. Ini 11 ribu. Dan damage-nya juga gak begitu. Ini senjata yang saya pakai. Ini saya punya farmer sickle. Sama apa lagi ya. Nah ini senjata rifle-nya juga saya bawa. Polish rifle. Oke. Sell all valuable. Oh valuablenya kita jual semua ya. Ini udah terkumpul 7.300. Lumayan kita jual. Oke. Dan ini barang-barang yang saya bawa. Mungkin beberapa harus dijual juga sih. Karena menu-menuin tempat. Kita jual yang sekiranya harganya. Eh apa namanya. Bukan harganya. Yang powernya terlalu rendah ya. Powernya di bawah 100. Kita mulai jualin aja. Oke. Safe knife. Ini 92. Jual. Terus primitive pick. Sama vintage. Ini bagusan mana ya. Ini vintage pick X masih belum rusak ya. Kita pakai sampai benar-benar rusak aja. Oke. Throwing knife. Throwing knife-nya kita masukin ke tas aja. Jadi saya belum begitu pakai juga. Nanti malah menu-menuin ya. Kita taruh di tas. Kalau untuk premium throwing star gak apa-apa. Kita bawa. Justru malah pengen saya habis-habisin ini. Oke. Jadi itu mungkin. Kalau yang lain. Senjata-senjata ini yang ada di tas juga. Sebenarnya banyak yang harus dijual juga. Tapi biar aja. Jadi aset. Oke. Daripada kelamaan kita mulai. Menuju ke tempatnya Jafar ya. Oke. Ini sekarang jam 6 pagi disini. Oh ada hairball. Kita ambil dulu. Senjatanya. Ini saya masih pakai bow juga disini. Oke. Kita kembali ke tempatnya Jafar. Ini kalau teman-teman ingat. Kita pernah nageh uang keamanan disini juga. Jadi disuruh sama Rais ya. Kesini. Dan sekarang kita bakal ketemu sama Jafar lagi. Jafar lagi ke tempatnya. Oke. Jalice Runner. Itu questnya kita atur dulu deh. Tolga Envatin. Ini juga kita bakal ketemu nanti. Oke. Kristoff. Ini kita harus nanyain mengenai Kristoff. Jadi anaknya Alexei ya. Kita harus nyari. Jadi anaknya Alexei itu malah jadi runner. Oh ya di sini ada sesuatu. Ini Zaid. Kau mau mencoba calming down long enough to tell me what's wrong? Ada masalah apa? Ya, sure. Let's try that. Calming down will work. Yeah, calming down will solve everything. Oh. No, walking away from you will solve everything. Oke, oke. Hang on. I'm chill. I'm chill, bro. So, I'm making these flares for Rais, right? Wait, flares like signal flares? No, no. UV flares. Like flares that the night things can't stand. Because they put out this UV. Oh, dia bikin flare untuk Ultraviolet. Which is like kind of a science thing. Atau, UV flares continue. There is no continue. Zinc is contaminated with fluorine. It's useless. Also, I'm out of turpentine. Which isn't that hard to find. Except everything hard to find right now. So, when Rice's people come for their merchandise. Oh, is he using people now? I thought he only used hired psychopathic gorillas. What do you need to make these things? Just zinc and tarpentine, bro. I got the rest. Worst part is everything I need is in the train yard warehouses. But, a guy like me isn't going to last 10 seconds out there. Well, I'm surprised a guy like you's lasted that long in here. Oh, that's very funny. Haha, very funny, funny man. Look, maybe I'll get you supplies. But if I do, whatever you can make out of them, I take half. Half? No way. You're freaking nuts, bro. Look, you can give me half of something or you can keep 100% of nothing. Ayo. Half of it is. It seems fair. Okay. Jadi, kita mau ngebantuin dia asalkan apa yang dia buat untuk orangnya Rice, itu. Kita ambil separohnya, gitu. Jadi, kita harus dibuatin separohnya. Dan dia kan mau bikin UV flare, ya. Bahannya zinc sama turpentine. Itu nggak, nggak bisa dia dapetin. Jadi, ada di gudang, di deket, ini, stasiun kereta, gitu. Oke, ini Fatin sama Tolga ada di sini juga. Jadi, kita ngobrol. Fatin? Ya. Bagaimana yang kau menjelaskan itu? Oke. Siapa yang peduli bagaimana penjelaskan penjelaskan informasi dia? Kita punya kerja untuk dia. Sangat benar, Tolga. Ingat, kata-kata-kata saja. Jangan menggantung dia. Kita harus menggantung kegantungan di seluruh kota. Ini sangat berat. Bagaimana berat? Terlalu berat untuk menggunakan, Sinian Beast. Bukan, kita akan menjelaskan dia seluruh dunia menggunakan penjelaskan penjelaskan penjelaskan. Itu idea yang berat, kan? Itu idea yang saya pikirkan. Tidak, itu bukan. Beritahu saya apa yang Anda butuhkan. Nah, penjelaskan, tentu saja. Bagaimana lagi kita bisa menjelaskan penjelaskan dari penjelaskan? Anda akan menemukan dia yang membutuhkan penjelaskan. Dia tahu apa yang penjelaskan itu? Mungkin tidak. Lihatlah, tapi bergerak mengenai. Proyek ini lebih penting daripada apa yang penjelaskan kraniocauditator Anda yang dapat memahami. Dan jangan cuba menemukan apa yang itu. Hesm, tidak. Berikan segi aneurism. Prodigal Sun Kristof Valen Satchel Firebug Get to the Hangar Zaid membuat UV flare untuk Rais Tapi dia mencari Zinc Powder Dan Turpentine Oke, kita bakal nyari itu. Dan ini juga On the Hook Solgain Fatin juga Ini misinya Oke Kemudian kita ngobrol juga sama orang ini Siapa ini? Kurt Kamu nyari runner? Kamu nyari runner? Kamu nyari yang akan mengatakan ya Bukan tidak Jafar bisa mencari Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan bahwa Dr. Zaid lebih mudah dari Cornelius? Ya, tentu saja. Ketika ada 21 tahun Cornelius tidak mempunyai PhD Jafar 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 Jangan lupa Kau lagi? Maksud saya Apa yang kamu katakan? Tentu saja Tentu saja Tentu saja Tidak kerjaan dengan Rais Itu adalah kerjaan satu-tentu saja Dan itu hanya untuk melindungi Tower Tengok Tengok, saya minta maaf Saya maksudnya Tengok? Tengok, semua yang saya lakukan Saya lakukan untuk Brecken Kau bisa tanya orang di Tower Kalau kau tidak percaya Jadi apa yang kamu katakan, Jafar? Apa yang kamu punya? Kami telah menemukan beberapa dari Rai's Tentu saja Satu dari kru dia menemukan sesuatu di tempat konstruksi Dan mereka sangat mengecewakan Mereka tidak mengatakan apa yang itu Tapi mereka menyebutkan Menghubungi Tower Tentu saja Tentu saja Tentu saja yang itu Tentu saja 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 Jadi orangnya Rai's itu Berencana untuk Ngancurin Tower Towernya Kalau sampai dihancurin Jadi tidak ada tempat tinggal lagi Buat orang-orang di Tower Oke Jadi kita bakal Mencegah hal itu terjadi Ini kita sudah mulai Saat-saat Dimana kita bakal perang lawan Rai's Pokoknya ya Oke Jadi Konfrontasinya sudah semakin terlihat disini Oke Dan terakhir kan Si Rai's minta Apa namanya? Minta kita untuk Ngebawa si Jade ya Oke Sebenarnya saya bisa silent attack sih Barusan Jadi Si Rai's minta Mas Kren untuk Ngebawa Jade Ke Tempatnya Rai's Biar dijadiin Petarung disana Jadi ada sebuah kayak Tempat Pertarungan Gladiator gitu ya Semacam kayak gitu lah pokoknya Jadi Bakal dijadiin Semacam Hiburan doang disitu Oke Dan Tentu aja Kita nolak ya Oke Get to the hangar Ini kita disuruh kesini Dan ini juga warehouse Kita nyari hook Karena tempatnya deket Kita langsung ke warehouse dulu ya Kita tandai Place by point Ini saya gak bisa nandai disitunya Oke Udah Questnya mungkin kita ganti dulu On the hook Nah Oke Arahnya kesana ya Kita langsung aja kesana Bodo amat Ini Saya gak berniat untuk Nyari masalah dengan Zobie Nanti kelamaan Jadi langsung aja Tempat apa nih Saya pernah kesini kah Pipa Oke You can craft new item Bodo amat paling Cuman pake pipa doang Was Pelan Oke Cip Oke Palu lumayan biru Duelist Itu upgrade Oh iya Saya pernah kesini nih lawan Pertama kali lawan The Goon ya Disini pas saya masih bingung banget Tara ngelawannya Oke Ini gudangnya disini Warehouse Oh ada yang minta bantuan Aduh gak kena Udah mati belum ini Udah Padahal gak nolongin juga sih Oke dapet juggernaut Lumayan Oh iya itu upgrade nya Saya bisa pake disini nih Ini senjata saya ganti dulu Oke Pistol Karena ini siang Kayaknya gak perlu pistol kali ya Kita ganti sama Apa ya Hmm Ini aja Terus ini upgrade F6 Oh di klik aja Jangan dipencet F6 Oh ini udah dikasih upgrade Yang belum dikasih upgrade Yang ini Karena inget saya baru aja dibikin nih Oke Nah ini upgrade nya kita kasih Jadi Ini King Saya niatnya mau simpen dulu Sampai banyak Jadi upgrade King Ini ya Rencananya saya mau bikin Nanti katana atau apa Kalau dapet ya Jadi disini ada katana Tapi kalau untuk nyarinya itu masih jauh Jadi nanti katana nya bakal saya kasih The King Ini upgrade ini nanti biar kuat Saya butuh banyak gitu The King Oke Jadi nanti senjatanya bakal OP banget kalau pakai itu Ini mungkin Kita pakai yang Jarang Ini aja kali ya Atau nanti dijualin ini Yang gak berguna Ijo Durability Berserker Wah ini Saya pakai yang ijo-ijo dulu aja kali ya Enforcer Headlink Oke Headlink bagus Bodo amat lah Enforcer Crash header Enforcer aja Nambah damage Enforcer lagi kalau masih ada Oke Jadi kita pakai yang jelek-jelek aja Gak apa-apa Confirm Yes Sip Ini Repair dulu deh Udah busuk juga Oke Kita mulai Ke Dalam Warehouse Ini warehouse nya Dan Kalau saya gak salah Disini Di sekitar warehouse ini Tapi tempatnya dimana saya gak tau Itu ada Easter Egg Easter Egg nya agak cukup unik Yaitu Zombie Menari Tapi bukan disini kayaknya sih Ini warehouse nya kita harus masuk Halah Apa sih Ayo loh Oh ya dan ini juga saya sempet upgrade ya Jadi setelah Saya pergi ke Bozak Horde DLC itu Di stadium nya Saya kan naik level banyak ya Jadi power nya sekarang nambah Saya udah punya kekuatan untuk power attack juga Fokus power attack mana nih Pokoknya ada Nah ini dia power attack Jadi bisa tinggal tekan tahan Terus lepasin Tapi ini membutuhkan Stamina lebih banyak gitu Jadi bakal boros Kalau saya pakai itu terus-terusan Saya cepet banget Kecapean Oke Ini ada di dalam sini Tapi kita masuknya gimana nih Kita gak bisa buka Mungkin ada pintu lain Saya juga gak tau Dan di dalam kayaknya ada Oh lewat atas kayaknya ya Oke I see Kalau gitu kita langsung ke atas Oke Naik lewat sini Hop Eh bukan Oke Sip Nah ini dia Gudangnya ada disini Kita nyari The hook ya Waduh itu ada degun disitu Ini juga ada box Astaga Astaga jatuh You are dead Loh Kenapa mati Padahal gak Gak tinggi loh ini Atau ini trap ya Astaga Padahal darah saya juga tadi Kayaknya penuh deh Yaelah Loh ini apa ini Ada zombie statu disini Saya tau tau ada disini Oke Jadi harus balik lagi Yah kenapa harus mati segala sih Oke gak apa-apa Lanjut aja kalau gitu Lari Itu gudangnya disitu Lari saja Jangan peduliin yang lain Ini ada box disini Ini ada box disini Mudah-mudahan gak ada zombie Sekitar sini Oke Tidak ada lagi Oh ada Meskipun hanya Ini barang-barang yang Mungkin kurang berguna Tapi itu saya perlu Nyari sebanyak mungkin ya Kayak duct tape Terus metal part Kayak gitu-gitu Jadi harus cari terus Karena kalau sampai kehabisan Saya gak bisa upgrade-upgrade barang Modifikasi barang gak bisa Senjatanya gak bisa dimodif nanti Oke Jadi itu bahan dasar Setiap kali nemu langsung ambil Oh dapet military throwing knife Lumayan Lanjut naik Hop Ini saya harus hati-hati ya Ternyata itu tadi jatuh disitu Mati jatuh Mungkin hitungannya tinggi ya ini Bentar Kita harus bener-bener hati-hati Booknya ada dimana juga Oke zombie-nya banyak banget Kita mesti beresin satu-satu nih Yang mana dulu nih Ini dulu kali ya Bisa gak ya Bisa gak ya Rada gak yakin sih Tapi Coba deh Oke Nice Wow Ini bukan degun Ini bukan degun Oke Bukan degun Jadi kita bisa serang lewat atas Seperti ninja Oke Bentar Kamu kelas Kita pake teknik aja Kita pake teknik aja Be smart ya Hei 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 Perang Mati anda Aduh 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 Barang yang kita cari harusnya ada disini ya Kita nyari hook Atau pengait Jadi Di sebelah mana nih Mungkin di kotak tadi yang jatuh ini mungkin ya Tadi saya mau ngambil malah jatuh terus mati Kita juga gak tau mungkin matinya Karena ketimpa material atau gimana Padahal gak terlalu tinggi ini Uh langsung Oke Ada apa disini Jatah doang Bukan berarti Dan ini kalau gak salah Bisa dihancur-hancurin nih Kita juga gak tau Bakal ada apa disini tapi Kita hancur-hancurin aja kali ya Rusuh-rusuh Ini gak bisa dihancurin Oke scan aja biar jelas Ada barang apa disekitar sini Kipa Oke Oh blueprint Apa ini True action electric baseball Oke blueprint apaan Saya juga gak tau Apakah ada disini Barang yang kita cari Bukan Power cable sama rokok Satu Untung kakinya gak Kenap aku itu Berbahaya ya Tendangin gitu Ini kenapa saya tendangin Jangan lupa subscribe channel ini Ini ruangan kan ya Sepertinya sih gitu Oke senjata Oh iya Senjatanya udah penuh Kita pecah-pecahin dulu Inventory Oke fire bar Pecahin Gaspi pecahin Terus ini yang hijau-hijau Kayaknya pecahin semua aja kali ya Oke Tapi kalo dijual sebenernya lumayan sih Cuman ngebawanya ke selamaan nih Ngebawa-bawa ginian Oke Bersihin semuanya Gila berisik banget Sebenernya gak perlu juga sih Diancur-hancurin Soalnya kalo kita scan juga Ketemu barang apa yang bakal kita cari Disini Nah tuh gak ada apa-apa kan Scan-scan aja Tidak ada barang Yang bisa kita ambil Mungkin kita naik lagi kali ya Bener gak nih Coba kita naik Kalau bener tapi Gak bisa naik lagi Pas sini Oh bisa Oke Kita naik ke Ini Gak bisa naik lagi Oke Oke bisa Huknya Sebelah mana nih Harusnya ini disini Search the warehouse for the hook Ini disini harusnya Tapi gak ada tanda-tanda Tapi gak ada tanda-tanda Hook disini Coba Bersihin semua kali ya Ini saya udah nyari di semua sudut Tidak ketemu Bentuknya kayak apa juga Gak tau sih Agak kurang jelas juga Ini kalo di scan Tidak ada petunjuk sama sekali Disini gak ada Ini bukan juga Ada lagi gak Kayaknya udah ya Cuman itu doang Oh iya udah Tidak ada lagi Oke sip Agak kesulitan untuk nemuinnya Tapi berhasil Saatnya balik Ini bring back The hook to Tolga Enfatin Tapi saya penasaran Dengan ruangan ini nih Ada apa disini Ini bisa dibuka kah Atau gimana Tapi kalo saya turun Kira-kira bisa naik lagi Gak ya Takutnya gitu Udah turun Gak bisa naik Atau ada pintu lain Mungkin Atau yolo aja kali ya Kita coba Oh ada tangganya Aman Ini gak bisa dibuka Ada tangganya Tapi ini Gak ada apa-apa disini Tidak ada apa-apa Oke Yaudah lah Balik aja Daripada kelamaan juga Disini Kita langsung Kasih hooknya Oh bentar Jangan dulu Kita ke hanggar dulu ya Ini soalnya Deket sekalian Oke Tadi saya lihat Ada pintu Keluar Disini Eh bisa gak Oh bisa Wah itu ada Air drop Deket banget Oh ya emang Lokasinya disitu ya Oke kita bakal langsung Kesana Bisa gak nih Loncat kesini Bisa lah ya Ini ada penjaganya Di bawah Waduh 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 Ternyata 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 MADKIT Hei, lihat di sana! Hei, lihat di sana! Kau punya sisi! Berhenti, berhenti! Adix kembali. Di sana, bawa kamu lagi kembali. Aikannya, cepetnya. Pergelokan terlalu banyak. Pergelokan terlalu banyak! Terus cari! Jalan ke atas. Berjalan ke atas. Di sana. Ke bantuan terlalu banyak! Jalan ke atas ke atas. Jangan lupa subscribe channel ini 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 And enjoy gaming Jangan lupa subscribe channel ini